Dua jenazah korban tsunami Selat Sunda tiba di Cipacing, Jatinangor, Sumedang pada Senin Subuh. Kedatangan jenazah disambut haru keluarga kerabat dan tetangga. Dua korban meninggal dunia tsunami Selat Sunda di Pantai Carita Banten tiba di komplek bumi Cipacing Permai, Cipacing, Jatinangor, Sumedang, Senin Subuh. Keluarga dan tetangga korban menyambut kedatangan jenazah dengan rasa haru. Kedua korban merupakan anggota keluarga Nanang Suherman, rombongan wisatawan asal Sumedang ke Pantai Anyer. Rombongan tersebut berjumlah 20 orang, 14 orang diantaranya keluarga besar Nanang Suherman termasuk dua korban meninggal. Dua jenazah terdiri dari Rida dan Ita yang sedang mengandung 3 bulan. Sedangkan korban lainnya termasuk Nanang Suherman masih kritis dan dalam perawatan medis di Pantai Gelang. Sementara itu dua korban meninggal lainnya yaitu ibu dan anak, Feni dan Viko, dibawa ke Cimahi. Memang ini udah ada rencana menolong hiburan ke Anyer, udah lama ya. Berangkatnya di malam, rencananya pulang minggu minggu. Kejadiannya saya kakak iparnya baru tahu kejadian ini pas adik ipar saya masih tahu. Berangkatnya para korban meninggal akan dimakamkan Senin ini juga di Pantai Gelang. Makaman Umum Cibelsi, Jatinangor, Sumedang. Sedangkan korban meninggal Feni dan Viko anaknya akan dikebumikan di Cimahi. Diki Guntara, Bandung TV.